Tapi Ustaz, saya mendengar dan juga tadi Ustaz cerita, ternyata Masjid Jogokarian juga punya hotel, punya sawah, dan punya amal-amal usaha yang lainnya. Ya itu berangkat dari keinginan kita, jangan sampai ada orang datang ke masjid kita, mohon maaf karena nggak bisa punya apa-apa. Maka ketika tahun 2003 kita merenovasi masjid dari masjidnya kecil tadinya ukuran 9 x 15, kita perluas, tadinya tanahnya 600 meter menjadi 1.478 meter. Lantai 1, lantai 2 itu untuk masjid. Daripada kosong di atas, kami bangun hotel. Saya hitung biaya membangun kamar itu satu kamar lengkap dengan AC, mesin pemanas air, TV, bednya. 41.500.000, maka saya sampaikan, siapa ingin merawat masjid ini sepanjang zaman, silahkan berinvestasi satu kamar. Ternyata banyak yang mau berinvestasi, ada 13 kamar. Dan semua kamar itu kita beri nama mewakifnya, siapa yang membangun. Oke, jadi ada kebanggaan juga dengan mewakifnya. Ternyata karena Jogja kota wisata, kalau se-weekend liburan, kamar kita ini penuh terus. Sekarang nggak pernah kosong. Maka dari hasil kamar itu, kita gunakan untuk merawat masjid itu sendiri. Bayar listrik, gaji merpot, gaji karyawan, gaji sekuriti, semuanya dibiayai dari situ. Lainfak yang terhimpun bukan haknya bangunan, haknya rakyat. Jadi, oh ini ada jamah yang mau jualan, nggak punya modal, kasih modal. Ada yang anaknya harus bayar SPP, nggak punya kasih untuk bayar SPP. Ada yang memerlukan bantuan kesehatan, kasih ada bantuan. Jadi, 100 persen infaknya masjid itu untuk kesejahteraan rakyat. Bangunan itu dicukupi dari hasil BUMM, Badan Usaha Milik Masjid. Jadi, hotelnya itu BUMM. Ya. Nah, Alhamdulillah. Kita ajak ayo, kita tingkatkan kesejahteraan rakyat dengan wakaf produktif. Kita beli hotel lagi. Kita butuh, masyarakat butuh beras. Karena 480 kakak di Jogokaren itu kakak miskin. Tidak selalu bisa mencukupi sembakonya. Maka tiap 15 hari kami beri bantuan sembako. Ayo kita bantu beras yang bagus. Caranya, kita beli sawah hasil panenannya untuk membantu mereka. Jangan bodoh, kasih beras yang jelek. Akibatnya nanti miskin lagi anaknya. Itu kan. Nah, kita beli sawah. Kita ini. Jadi, masjid itu kemudian menjadi sumber kesejahteraan rakyat. Dan itu dasarnya dari infak berarti ya, Ustaz? Iya, itu infaknya. Nah, ternyata karena kemanfaatan infak dirasakan, bersemangat infak tinggi. Tahun 2003 itu setahun infak hanya 43 juta 200. Setelah kita gunakan untuk kesejahteraan ini, infaknya justru sekarang bisa mencapai 12 miliar satu tahun. Satu tahun 12 miliar? Dan itu yang saya dengar tidak hanya dari masyarakat di sekitar masjidnya. Ya, semua yang terpanggil. Karena sekarang ini kan wilayah kita tidak dibatasi wilayah geografis. Dengan media sosial itu, bahasa kami ada jamaah virtual. Ini satu contoh sederhana saja. Seperti ini kan. Ini kan membangun jamaah virtual. Nah, kebaikan itu kita sebarkan lewat ini. Kalau jaman Nabi, mereka itu disebut melaksanakan kewajiban tablir. Menyampaikan pesan kebaikan. Jadi misalnya kita lihat ketika masjid kita jamahnya kan penuh. Lansia dalam kondisi sudah kurang sehat, naik tangga itu susah. Maka kita narasikan melalui media sosial kita, tegakah kita membiarkan kaum lansia ini susah payah naik tangganya untuk beribadah. Kita bantu. Dengan membangun lift. Cukup Anda berwakaf 10 ribu rupiah saja untuk memuliakan lansia agar mereka bisa menikmati lift sampai ke lantai tiga. Ternyata cepat sekali karena narasi diikuti dengan video lansia yang terengah-engah ketika naik itu, 10 hari itu terhimpun 900 juta. Padahal harga lift hanya 820. Karena hanya 10 juta per orang untuk memuliakan lansia. Tapi kalau narasinya masjid ini segera membangun lift gitu ya, orang macam-macam masjid kayak mal aja dikasih lift. Apalagi ditulis angkanya sekian ratus juta. Tapi ini 10 juta untuk memuliakan lansia. 10 ribu rupiah untuk memuliakan lansia. Menggerakkan hati banyak orang. Lewat keriskan tanpa biaya. Transfer, klik-klik, klik-klik, klik gitu kan. Kebaikan menyebar, menular. Itu artinya strategi marketing yang berbasis pada keinginan orang untuk didorong itu jadi sesuatu banget. Betul. Makanya ini ketika kemarin pemilu, ada teman-teman muda aktivis, ada mamak datang. Pak Ustadz, apa? Kita mau demo untuk menuntut keadilan di KPU. Pak Ustadz, ini kita mau berangkat ke Jakarta, tapi hanya sedikit yang ikut karena kita harus hiuran bayar bis. Mau berapa bis? Masjid yang membiayai. Itu kan? Orang bertanya, Pak boleh uang masjid itu biaya? Oh itu harus. Amar Makruf Nahimungkar itu kewajiban. Masjid membiayai. Berangkat, berapa bis kita biayai? Fikirnya di situ ya Amar Makruf Nahimungkar. Ternyata tidak hanya kita. Jamah kita ketika orang berkumpul mau berangkat itu, ada yang bawa amplop, yang mau berangkat itu kasih. Ini untuk makan di jalan. Anda bisa bayangkan kalau kekuatan masjid ini tumbuh. Misalnya, misalnya saja aksi untuk menegakkan dan membela rakyat, membela kebenaran. Di Indonesia ini kan ratusan ribu masjid. Kalau satu persen saja, misalnya seribu masjid. Seribu masjid membiayai masing-masing tiga bis. Sudah tiga ribu bis yang demo itu. Itu satu contoh. Itu kekuatan untuk menegakkan kebenaran yang luar biasa. Ada sebuah program yang menurut saya itu dahsyat karena bisa membangun ideologi untuk mematahkan kemunafikan. Karena Ustadz disana bikin dengan teman-teman itu, pertama jemaah subuh itu diundang. Selain ketok pintu juga dipanggil dengan undangan yang khusus seperti orang temanten. Satu itu, dimuliakan atau difasilitasi selama mereka datang ke masjid kalau subuh. Bahkan kemudian dikasih door price kalau berhasil istiqomah selama 40 hari sholat subuh tak berhenti. Ya kita umrohkan. Itu bagaimana? Karena ada hadisnya kan? Jadi barang siapa yang sholat selama 40 hari, tidak ketinggalan takbiratul islamnya imam, maka dia akan dibebaskan dari dua hal. Yaitu bebas dari neraka dan bebas dari kemunafikan. Nah supaya hilang orang munafik itu, ayo sholat 40 hari. Kita pasang fingerprint kan? Nanti siapa yang... Pakai teknologi juga untuk ngeceknya? Nah ternyata banyak, tidak hanya orang yang mau ikut lombanya ini, banyak orang datang, Pak saya nyumbang tiketnya satu, tiket umrohnya apa. Kenapa? Lah dia kalau sholat kan saya ikut dapat pahalanya. Jadi mesin tidak pernah ngeluarin uang untuk tiket umroh itu. Begitupun door price yang lainnya itu. Lu kan kalau kita berbuat kebaikan untuk mendorong orang mengerjakan kebaikan. Ketika orang yang kita dorong buat baik, pahalanya tidak hanya kepada kita. Tidak berapa kepada dia, kepada kita juga. Berapa banyak Ustaz yang sudah diumrohkan dengan olah? Alhamdulillah sudah lumayanlah. Kita secara periodik adakan untuk mengembirakan. Tugas kita ini basiru walatunafiru. Gembirakan. Jangan dibuat mereka menjauh dari Mesir.